Manca Negari Kilen, kisah negeri yang tergadaikan Kisah dalam video ini admin persembahkan untuk Pagacilacap, Guanyumat, Kurbaningga, Banjarnegara, Kebumen, Keroya dan sekitarnya Sebuah fakta sejarah yang mungkin banyak setelur belum mengetahuinya Manca Negari Kilen adalah istilah yang diberikan oleh keraton Yogyakarta dan kasunanan Surakarta Merujuk pada wilayah Bagelandan, Banyumas Yang di Banyumas dikenal sebagai Manca Negara Kulon alias Manca Negara Barat Sebuah negeri yang tergadaikan Mengapa? Inilah kisahnya Perang terbesar dalam sejarah Indonesia yang tercatat dengan cukup baik adalah Perang Diponegoro Atau Perang Jawa alias Perang Sabil Terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 Dengan pelokok sentral adalah Pangeran Diponegoro alias Pendoro Radenmas Mustahar alias Radenmas Ontowirio Kemudian ada Kiai Mojo, Pangeran Manggubumi dan Sentot Rawiro Dirjo Melawan Pemerintah Kolonial Belanda di bawah Antoni Hendrik Smitscheid Presiden Yogyakarta dan Jendral Hendrik Merkus de Kock Perang Jawa merugut 200.000 korban tewas termasuk 7.000 pribumi dan 8.000 tentara Belanda Beberapa catatan sejarah lainnya menyebutkan angka korban jauh lebih besar hingga jutaan Yang jelas Perang 5 tahun ini menyebabkan negeri Belanda mengalami defisit keuangan alias krisis Kerugian 20 juta golden inilah yang kemudian dibebankan kepada dua kerajaan Yaitu Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta Namun kedua kerajaan itu menolak Sebagai gantinya Belanda menguasai mancanegari kilen yaitu Bagelan dan Banyumas Dengan menahan semua piagam sertifikat pengangkatan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta Sebagai bukti gadai Sejak saat itu negeri mancanegara Kolon berada di bawah kekuasaan Belanda Residen Pekalongan MHH Levijen Kejabat Belanda pada Komisi Urusan Tanah alias Komisye Terregeling Derzaken Kemudian mengadakan pemetaan tanah dan wilayah awal tahun 1830 Saat itu Kadipaten Banyumas dipimpin oleh KRT Cakra Bedana Bagi Adipati Kasekuan Dan ada pula Adipati Kanoman yaitu R. Adipati Brata Diningkrat Alias RT Martadirja I Laporan MHH Levijen berikutnya kepada Komisaris Kerajaan Jenderal Dekok di Soekaraja Untuk diteruskan ke Gubernur Jenderal di Batavia adalah tanggal 20 September 1830 Kemudian tepat 1 November 1830 The Sturrier ditunjuk dan dilantik menjadi residen pertama Dan menetapkan cakupan wilayah karisidenan Banyumas Yang hendak dibentuk meliputi Kebumen, Banjar Negara, Panjer, Ayah, Purbalingga, Banyumas, Proya, Adireja, Patik Raja, Purwokerto, Haji Barang, Karang Pucung, Sidareja, Majenang Sampai daya luhur Termasuk tanah perdikan atau daerah istimewa Seperti Donan dan Tampung Oh kayak gue ceritanya Ya terus kepriben sih Anak cucu cicit sanggah Turunan wong gadean Wisi tebus lho Ajak khawatir lho KB Mauwis dibayar lunas gadenya dengan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan pengakuan Belanda tahun 1949 Siing melu nebus berjuang Luar biasa ya Wonge dewe kakeh Jendral Besar Sutirman Jendral Kato Subroto Jendral Dating Kalbwadi Dan Jendral Jendral Yane Beserta tentara rakyat Tentu peran besar Bung Karno dan Bung Hatta Sri Sultan dan sebagainya Gue agak-gakak banget Pokoke lah Pas melunasi Wis lunas pokokeh beres Merdeka Siki gari pada kerja Sing jujur Sing rajin Sing mempeng Karondonga Kabean Ben Republik Apak Turunan Gaden lunas Uribe pada kemenak Sehat Waras Berdigas Akas Selalu Dwe beras Amin Amin оп Amin